Karena kan yayasan tersebut kan menghimpun dana umat ya, dan semua yayasan yang menghimpun dana umat kan wajib memberikan informasi untuk transparansi pada umat bagaimana pengelolaan dana yang sudah dikelolanya. Kami berkonsultasi dengan komisi informasi untuk yayasan tersebut membuka informasinya kepada masyarakat luas. Sejauh ini sudah ada berkomunikasi dengan unsur pimpinan di yayasan tersebut? Tapi tidak ada jawaban apapun terhadap informasi yang diinginkan? Sudah dijawab, namun kami belum bisa menemukan laporan audit keuangannya di media sosial maupun di website yang yayasan tersebut. Audit keuangan itu tahun kapan? 2018. Berarti sebelumnya sudah ada laporan audit yang akuntabel? Itu kita belum tahu, nah mudah-mudahan dengan kami berkomunikasi dengan komisi informasi itu bisa dibuka juga. Berarti memang tidak ada laporan yang secara terbuka gitu Bu, selama jalannya program pengumpulan dana umat? Nah itu tujuan kami ke sini adalah supaya itu terbuka. Sebelumnya tidak ada Bu ya, sejak berdirinya? Yang kami temukan belum ada. Ibu bagian daripada masyarakat atau unsur yayasan yang pernah aktif di lembaga tersebut? Saya tidak pernah aktif di dalamnya, hanya sebaliknya relawan saya, Sama sekarang bersama-sama masyarakat datang ke sini karena kami ingin menemukan itu saja, meminta transparansi saja. Bukan karena ada dugaan apa-apa, tapi ingin meminta transparansi agar ini bisa dibuka ke masyarakat. Ada masyarakat kan tahu ya, itu kan bentuk amanah dari masyarakat kepada semua hiasan untuk mengelola dananya, itu harus dibuka secara-terara. Karena kan yang kami tahu sudah melakukan audit publik. Nah audit publik itu kan harus dibuka informasinya. Itu aja sih. Ibu bagi, Ibu sebagai relawan tadi ya Bu ya? Iya, bersama yang lain. Aktif sejak kapan? Saya dulu di sana relawan 2015. Berarti sudah cukup lama Bu ya? Berarti tahu betul alur keuangan di dalam? Kalau keuangan saya nggak tahu. Kalau keuangan mungkin beliau yang tahu. Kalau alur masuk keuangan? Tidak tahu juga. Makanya kita minta. Nah, itu dia. Makanya kita minta. Karena kita ingin tahu sebagai masyarakat, kita minta. Itu jumlahnya berapa kira-kira? Maksudnya sampai keberapa sih? Perkiraan tuh. Yang kita lihat kan kemarin yang sudah dipublishkan 2 miliar lebih ya? 2 miliar lebih. Sedekah akbar. Dan juga yang lainnya sih nggak tahu. Yang kita minta memang laporan audit keuangannya yang... Terima kasih telah menonton!